Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Sulteng Update kembali menjumpai Anda dengan berita teraktual seputar Sulawesi Tengah edisi Rabu 7 Maret 2018 dengan sejumlah informasi yang telah dirangkum oleh tim Liputan Palu TV hari ini. Bersama saya Aling Talamoa inilah Sulteng Update selengkapnya. Kita awalnya dengan informasi pertama tim gabungan Buru Sergap Satuan Reskrim Polres Palu bekerjasama dengan Cybercrime Date Reskrim Suspolda Sulteng merengkus tiga tersangka pembunuh NF. Wanita yang jasad ditemukan di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantik Lore, Kota Palu pada Sabtu 3 Maret 2018. Tiga orang tersangka ini masing-masing berinisial ID, DH, dan UM. Satu tersangka berinisial UM diringkus di Jalan Raja Moili, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur. Sementara ID dan DH diringkus di Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kebupaten Parigi, Mautong, saat tengah bersembunyi di rumah tersangka ID. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti di antaranya dua buah telepon genggam dan satu unit mobil merek Toyota Avanza berwarna hitam yang digunakan saat membuang mayat korban ke salah satu tanah lapang di Kelurahan Kawatuna. Kepada polisi, para pelaku mengaku melakukan aksi kejinya itu hanya untuk merampas harta benda milik korban berupa telepon genggam dan perhiasan emas. Terungkapnya pelaku pembunuhan dari korban pas nama JIN di Kelurahan Kawatuna. Jadi perlu dikankan ketahui. Jadi pembunuhan ini sudah direncanakan oleh pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP dan pasal 364 KUHP ayat 4 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sebelumnya jasad korban ditemukan oleh warga dalam keadaan tangan dan kaki terikat. Beberapa bagian tubuh dan wajahnya terdapat luka bekas penganiayaan. Dari Palu Gapdika Chandra, Rizky Budiman, Palu TV melaporkan.